selamat menikmati disebutkan Allah dalam firmannya atau Al-Quran dalam hadith yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Habadul Sauda, Kustul Hindi itu contoh sebab syari'i Ruqyah, sebab syari'i dan ada pun sebab kauni harus memenuhi syarat-syarat sebab kauni artinya sebab yang sudah dilakukan sudah biasa dilakukan masyarakat seperti apa? syarat-syaratnya yang pertama sebab itu adalah sebab kauni yang sudah teruji coba dan dirasakan hasilnya, manfaatnya, zahirnya ada reaksinya kauni sudah teruji coba dan syarat yang kedua dari sebab kauni ini yaitu hendaknya dari sebab yang diambil la yadurru al marid tidak membahayakan orang yang sakit, yang diterapi dan yang ketiga sebab yang ketiga adalah syariat tidak melarang ini penting kalau sebab syari'i dan sebab kauni gak masuk dia mengambil sebab sebab syari'i itu gak ada sebab kauni juga dia pengobatan yang gak teruji coba plus gak masuk akal kayak mustahil ya, maka bisa jadi dia masuk dalam kesyirikan syirik asgar syirik kecil sebagaimana kaedah barang siapa menjadikan sebab yang sebab itu gak ada dalam sebab syari'i atau kauni maka itu syirik hati-hati pada kesempatan kali ini kami akan menyebutkan salah satu amaliyah garibah praktek pengobatan yang asing dan asing mungkin ada yang belum pernah dengar sama sekali yaitu dengan cara syufat al marad min al baton mengeluarkan penyakit dari perut aneh cara ini dari mana cara pengobatan ini cara pengobatan ini klasik dipakai dari jaman masa silam sangat lalu sangat lampau sekali yaitu dengan meletakkan borong merpati di atas pusar ini tentunya ada niza ada perbedaan pendapat yang sangat keras sekali di antaranya ada yang berpendapat dari mana pengobatan ini ada yang mengatakan ini dari Daud Al-Antaqi seorang alim yahudi yang belajar ilmu yaitu pengobatan kemudian ada yang berpendapat ini adalah caranya musya'wid caranya dukun dan tukang sihir yang ketiga ini sebenarnya ada asal-muasalnya yang asal-muasal ini ternyata muncul cara ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Burdah Al-Firauniyah ya namanya Al-Burdah atau Burudiyah Al-Firauniyah ini adalah semacam kertas tasjil yang disebutkan disitu tentang tafasil hayah tentang rincian kehidupan juga tentang tarikh disebutkan tentang kerajaan-kerajaan Fir'aun ternyata yang mereka ini sudah terkenal dengan ilmu pengobatan seperti dulu jasad-jasad Fir'aun mereka pakai balsem biar awet dan mereka juga ternyata disebutkan disitu menggunakan pengobatan penyakit dengan mengeluarkan penyakit dan racun dari pusar dari dubur burung merpati alhasil dari teori yang disampaikan tadi perbedaan pendapat kita sudah menguasai syarat-syarat mengambil sebab syari kauni syari cara meletakkan merpati dengan duburnya di atas pusar tidak disebutkan dalam dalil tapi kauni kauni ternyata sudah teruji coba dari masa lalu dan sampai detik ini di negeri Arab masih dipakai ya dan kauni ini dengan tajrubah uji coba alhasil apa alibrah bil haqa'iq yang bisa diambil disini hakikatnya hakikatnya dengan cara ini manfaat gak ternyata dengan cara ini kondisi pasien semakin membaik setelah diterapi nafsu makan bertambah setelah diterapi dia semakin semangat ajibnya setelah diperiksa dari sebelum dilakukan terapi ini katakan SGOT SGPT ada yang subhanallah SGOT SGPT nya tinggi sekali setelah terapi berapa hari kemudian diperiksa lagi langsung turun dengan jumlah yang fantastis perbedaannya berarti apa teruji coba karena al-ibrah bil haqa'iq kauni disini ternyata teruji coba bukan caranya dokun bukan caranya sihir dan bukan sihir kecil itu penting dan subhanallah cara yang seperti ini di Arab dipakai dengan burung berpati burung berpati ternyata kata termasuk pengobatan kedokteran Cina klasik mereka juga menggunakan pusar itu sebagai terapi karena walaupun kita sudah besar ya sudah dipotos potong tali pusar kita dari ibu kita ternyata masih punya manfaat seperti pengobatan Cina untuk mengobati kasus detoks di tubuh dan kasus-kasus yang lainnya sekian banyak kasus manfaat dengan cara ini dengan meletakkan jai di slice begitu tipis dilubangi kemudian diletakkan di atas pusar slice dari jai diletakkan pula daun baru Cina kemudian dibakar asapnya masuk ke dalam pusar dan itu juga obat jadi bukan khurofat bukan perkara musya'wit perdukunan bukan kemudian kasus yang lainnya bahkan disebutkan oleh seorang ahli pengobat tradisional tibbul badil yang masih hidup di zaman sekarang yaitu Syekh Ali bin Muhammad bin Ali al-Kushairi yang beliau keliling di beberapa negara untuk belajar ilmu tibbul badil ilmu tradisional beliau menyebutkan bahwasannya ketika si Janin di dalam perut ibu darah masuk melalui tali pusar ya masuk melalui tali pusar nutrisi masuk lewat situ dan ketika sudah dipotong ternyata tali pusar ini masih ada saluran ketubuh masih ada kaitannya untuk pengobatan-pengobatan subhanallah ini caranya dengan apa syufat al-marok min al-batan menghisap penyakit dari jalan perut ya ada pun cara yang lainnya di tempat kita di salah satu kota di Jawa Timur ini di beberapa daerah terkenal cara yang sudah masyur kalau digigit ular ya maka mereka menggunakan yaitu duburnya kata ditempelkan pada lepas gigitan ular ternyata dubur kata tadi juga menghisap racun dan ini juga teruji coba teruji coba asal hukumnya membunuh kata gak boleh sebagaimana hadith nabi s.a.w. melarang dari apa membunuh kata tapi ketika dibutuhkan karena nyawanya manusia ya sangat mulia dan berharga tidak mengapa menggunakan kata untuk terapi begitu pula tidak mengapa menggunakan burung merpati yang setelah burung merpati ini menghisap racun seperti kasus hepatitis B dan C kemudian burung merpati tersebut sampai tewas sampai mati seketika nah karena apa dihisap racunnya jadi semoga bermanfaat botongan ini sekali lagi cara ini jangan bilang tibu nabawi karena ini hanya cara pengobatan klasik Arab yang berawal dari bahkan zamannya Firaun sudah ada dan sekali lagi jangan nisbatan kepada nabi kami membuat konten ini yang pertama berharap riwa dan wajah Allah s.w.t yang kedua agar bermanfaat untuk kami pribadi dan kesehatan anda semua anda sehat untuk beribadah kepada Allah s.w.t semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati